Ini adalah kehidupan yang ideal. Seorang wanita mewarisi kastil abad pertengahan yang dibangun di atas tanah seluas lebih dari 600 hektare. Kastil abad pertengahan yang dibangun pada masa renaissance. Kastil ini sedikit rusak, namun renovasi dan pengelolaan yang cermat. Ini menjadi sebuah perkebunan Paris yang terkenal. Tempat ini telah digunakan untuk pernikahan dan pameran. Lumut di atap memberikan kesan tua pada bangunan. Ian menyewa lift untuk memulai pekerjaan. Ian menyewa lift untuk membersihkan lumut dari atap. Kemudian mereka kembali ke kantor yang telah mereka pilih. Sebelum mereka dapat memulai renovasi, mereka harus membersihkan semua kekacauan. Ada banyak perabotan dan lukisan antik. Setelah mereka selesai, mereka mulai membersihkan bagian dalam. Kemudian Dapne mendapatkan penawaran untuk jendela dan pintu. Itu adalah malam yang cukup dingin. Ian mengendarai alat pencabut rumput ke kebun belakang. Dia membuat jalan setapak melalui rumput setinggi setengah meter. Mereka mulai membersihkan air mancur. Bagaimanapun, itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun setelah beberapa jam pembersihan. Mereka menemukan banyak retakan di air mancur. Tampaknya air mancur itu harus diperbaiki agar bisa mengalir lagi. Saatnya memanggil para profesional. Dan di malam hari yang sejuk, ini adalah waktu yang tepat untuk membuka jalan setapak di sekitar danau dan melebarkannya. Setelah hujan deras beberapa hari yang lalu, Dapne menyadari bahwa bagian atas penjara bawah tanah itu meneteskan air seperti orang gila. Jadi hari ini, mereka akan memperbaiki bagian atas penjara bawah tanah. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat ada banyak retakan. Jadi mereka mengambil beberapa bahan untuk mengisi retakan-retakan itu. Dan kemudian Ian mengambil alat pencabut rumput dan mulai memotong rumput liar dari bunga-bunga. Sekarang dia semakin nyaman dengan mesin-mesin pertanian ini. Setelah memanen area yang luas dengan mesin tersebut dan kemudian memangkas bagian pinggirnya dengan mesin pencabut rumput, dia juga menemukan pembatas beton yang tersembunyi di bawah rumput. Hal ini sangat menyenangkan bagi Ian. Mereka menyelenggarakan pameran mobil di akhir pekan. Acara ini akan membutuhkan banyak tempat parkir mobil. Meskipun ada ribuan mobil yang diparkir tempat di depan kastil, tapi Ian telah menemukan tempat yang lebih baik. Lantai berbatu di depan kandang kuda. Sangat cocok untuk pameran mobil. Setelah semua persiapan mereka, acara berlangsung tanpa hambatan. Melihat semua mobil klasik, Ian tidak bisa tidak mengingat bahwa dia pernah memilih di satu. Setiap kali dia mengendarainya, orang-orang mengajungkan jempol kepadanya. Sayangnya, karena biaya perbaikannya semakin mahal, dia harus menjualnya. Begitulah kehidupan. Semakin erat Anda berpegang pada sesuatu, semakin banyak hal yang hilang. Keesokan harinya, Ian merayap keluar ke kebun dengan alat pencabut rumputnya. Dia bekerja di sepanjang perbatasan beton taman. Akhirnya, setelah tiga jam, pola salib muncul di atas rumput. Maka dengan penuh semangat, ia memanggil Daphne untuk menunjukkan hasil kerjanya. Terima kasih telah menonton!